Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat siang Bapak, ini berbahasa sebagai komite Pak Iya, benar Sejak berapa tahun jadi komite SMK mendatang? Saya menjadi komite di SMK Penerbangan sudah 2 April 2 April, berapa tahun lagi? Saya sudah masuk tahun ketiga ini Oh begitu Ini diperpanjang 3 tahun lagi Apakah keputus lagi sudah disitu? Benar Pak Hmm, kelas berapa? Kelas 11 Kelas 11 Ya Dan bapak tadi ke sekolah ini? Sudah berapa hari kita ke sekolah ini? Kalau saya di sekolah ini Saya tidak bisa dihitung Pak Itu sering-sering sekali kita ke sini Ketika nanti tugas kita sebagai komite adalah di pengawasan, di perencanaan Sehingga memang sering kita komunikasi dengan guru Habis itu juga dengan kepala sekolah Tentang bagaimana proses maupun pembelajaran Ataupun nanti perencanaan tentang Mungkin dari akademisinya Atau mungkin dari lingkungannya Itu sangat Dari bapak tadi Dari bapak tadi Menjelaskan bapak Kita sering Sering meninjau Untuk pembelajarannya Karakter siswa-siswanya Putranya bapak gitu ya Nah Bagaimana kesan bapak terhadap sekolah ini? Apakah Klien terhadap siswanya putra-putra bapak? Terhadap komite ini Apakah Sangat luas Atau ada Sesuatu yang perlu diberi Masuknya pada sekolah Atau Bapak pernah memilih Masuk-masuk pada sekolah Terima kasih Masukan kami sebagai komite adalah Pelayanan sekolah ini Sangat memuaskan Pertama mungkin dari Dilihat dari Kedisiplinannya anak-anak Karena tujuan sekolah ini kan Membentuk karakter Mohon informasi bapak Apakah selama ini Setelah bapak Mencermati Keadaan putra bapak Berangkat di jam berapa Pulang jam berapa Kemudian Tentang administrasi Tentang Apakah bapak Menilai sekolah ini bagaimana Apakah Sangat puas Bagaimana dengan Pada sebuah buah Atau Ada sesuatu yang perlu diperbaiki Sangat puas sekali bapak Sangat puas Kenapa Kita berbicara sangat puas Karena Anak-anak itu Tidak diberi Waktu Luang Sedikitpun Untuk Di rumah Ataupun Di tempat lain Sehingga Berangkat ke sekolah itu Jam lima Seper empat Sudah berangkat Dan pulang itu Ketika sudah mau masuk Ajan matri Sehingga memang Benar-benar Di sekolah ini Selain mereka belajar Juga ada Ekstrakulikuler Yang Dikerjakan oleh Anak-anak itu sendiri Sehingga Memang Anak-anak ini Disiplin Habis itu Nanti mungkin Ini Karakter terbentuk Dengan sendirinya Dengan Kedisiplinan yang sudah Berjalan Di sekolah ini Apakah putra bapak pernah semacam Mengeluh Ketika sekolah disini Selama ini Belum pernah mengeluh Karena Malah justru senang Dengan Disiplin yang diterapkan Oleh sekolah ini Dan Karakter-karakter yang Sudah terbentuk kepada Putra kami Itu juga Sudah 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 Ini intinya Mengadakan Peningkatan Yang sebelumnya Mungkin masih Ugal-ugalan Sehingga dengan Masuk ke sini Anak sudah mulai Tertata Karakternya Sudah mulai terbentuk Sehingga Jadi dirinya Sudah Bisa ditemukan Berarti sekolah ini Berhasil mendidik Putra bapak Dari Dulu Jadi Lebih disiplin Betul sekali Bapak Apakah bapak Merasa puas Terhadap pelayanan sekolah Atau Untuk Pelayanan sekolah ini Saya kira Saya sangat puas sekali Mulai dari Mungkin Ini pak Dari Transparansi Dari sekolah Untuk mengelola sekolah ini Sehingga kami Dibebaskan Kami sebagai orang Tau Bebas Datang ke sekolah Kapan saja Sehingga kita Bisa memberikan Masukan saja Kepada sekolah Kepada kepala sekolah Maupun Terima kasih Bapak Atas informasinya Mudah-mudahan Bapak Bisa sukses Terima kasih Atas Kerjasamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepala 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 Kepala